Intro Wakil Gubernur Aceh Nova Irian Shah didampingi Bupati Nagan Raya M. Jamin Idam meninjau langsung pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer tingkat sekolah menengah pertama di SMP1 Nagan Raya, Senin 23 April 2018. Peninjauan UN ini dilakukan di sela-sela kunjungan kerjanya ke beberapa daerah di pantai barat menggunakan motor besar. Tiba di SMP1 Nagan, Wagup langsung memasuki ruangan untuk melihat proses ujian dan memastikan tidak ada kendala yang dihadapi siswa. Nova mengatakan pelaksanaan UN di Nagan secara umum berjalan lancar dan tidak ada masalah yang dihadapi oleh siswa. Sebagai Wakil Gubernur, seminggu atau dua minggu yang lalu saya sudah lihat UNBK di tingkat SMA dan SMK di Banda Raya. Alhamdulillah, hampir tidak ada kendala. Nah, hari ini SMP yang masih menjadi keunangan Pak Bupati, kita coba lihat uji peti. Jadi, secara umum tidak ada masalah yang terlambat di password token. Token itu dari pusat. Jadi, kita himbaw juga pemirta pusat yang menjadi penyelenggara UNBK ini untuk, kalau bisa, zero incident. Jadi, tidak ada masalah sedikitpun. Karena siswa, kalau sedikit saja ada masalah, mereka menjadi nervous, gugup. Sehingga kita himbaw untuk terus memperbaiki sistemnya. Dan mudah-mudahan ketika sistemnya sudah baik, kalau bisa mendekati sempurna, hasilnya juga akan bermaksim. Usai meninjau pelaksanaan ujian nasional, Nova beserta rombongan menuju ke Ule Jalan untuk meninjau pembangunan jalan di wilayah tersebut. Nova mengatakan, setiap pembangunan jalan harus berdampak dan bermanfaat kepada masyarakat, khususnya bagi peningkatan perekonomian masyarakat. Adapun pembangunan jalan di Ule Jalan Nagendraya ini mencapai 40 km. Hingga saat ini, badan jalan tersebut baru diaspal sepanjang 8 km. Sementara 15 km dari total keseluruhan baru dalam tahap pengerasan, dan sisanya masih dalam bentuk tanah. Pemerintah menargetkan jalan Ule Jalan ini akan menjadi akses bagi penduduk untuk menuju ke Gunung Kong. Ya, kunjungan kali ini sebenarnya melihat seberapa urgen jalan-jalan itu untuk kita bangun ke depan, baik 2019, 2020, 2021, 2022. Jadi tidak langsung memutuskan. Kunjungan ini untuk melihat konsep evidence-based, makanya saya perlu pertimbangan Pak Bupati, bahkan masyarakat, Pak Kadis. Tentu yang nanti kita putuskan untuk kita prioritaskan yang paling urgen. Nah, kita belum putuskan itu. Ini termasuk urgen, tapi informasi Pak Bupati ada yang lebih urgen. Ya, nanti pada rapat-rapat di Bapeda Provinsi bersama Pak Kadis, baru kita putuskan. Kita lihat dulu sekarang. Kira-kira berapa anggaran yang dibutuhkan, Pak? Ya, kalau jalan seperti ini, menurut informasi Pak Kadis tadi, per kilometer 2,5 miliar yang masih tanah ya. Tapi ini ada 15 kilometer sudah perkerasan, ada 8 kilometer sudah asfal kan. Jadi secara anggaran mungkin relatif dalam jangkauan BPA, tapi kita tetap yang kita lihat yang paling prioritas dulu. Untuk tahun ini sudah dianggarkan, Pak, untuk jalan ini? Untuk yang ini belum, makanya kita lihat yang paling urgen dulu. Ada yang untuk yang lain, ada beberapa, nanti Pak Kadis bisa jelaskan. Tapi untuk selanjutnya-selanjutnya sampai 2022, kan kita sudah harus pikir dari sekarang. Kemampaan untuk masyarakat, Pak, kira-kira kalau... Justru itu yang mau kita lihat. Kita mau lihat ke lapangan langsung, tidak di atas kertas saja. Termasuk kita tanya masyarakat, termasuk kepemilikan lahan perkebunan, baik kebun maupun perkebunan. Kalau memang relatif banyak yang milik rakyat, tentu dia prioritas. Terima kasih. Dari Nagan Raya, Nova melanjutkan perjalanan ke Betung Ate untuk bersilaturahmi dengan masyarakat di daerah tersebut. Dari Nagan Raya, Nova melanjutkan perjalanan ke Betung Ate terima kasih. Dari Nagan Raya, Nova melanjutkan perjalanan ke Betung Ate Setelah bersilaturahmi, Nova bersama rombongan kembali melanjutkan perjalanan ke Takengan. Setelah berjalanan ke Betung Ate 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 Setelah berjalanan ke Betung Ate